Setelah Presiden Joko Widodo menyatakan Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur dan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, sejumlah dukungan terus berdatangan dari sejumlah pihak, baik dari tokoh adat maupun kesultanan di Kalimantan Timur. Bahkan dalam beberapa waktu kemarin saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah tokoh adat serta Kesultanan Pasir dan Kutai Kartanegara guna mencari dukungan untuk pemindahan Ibu Kota Negara. Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Dadir Pura Sultan Aji Muhammad Arifin secara tegas mendukung pemindahan tersebut. Saat ditemui di keraton Kesultanan, Sultan Aji Muhammad Arifin berharap pembangunan di IKN diharapkan bisa melibatkan putra daerah. Selain itu, Sultan Kutai Kartanegara berpesan Presiden bisa prioritaskan pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan nasional di IKN agar kesejahteraan masyarakat bisa terjamin. Kami, Kesultan Kutai Kartanegara, persilahkanlah untuk membangun IKN di Kota Raja ini. tapi di dalam keberadaan IKN, apa ini, Kota Ibu Kota Baru, kita harus pertama itu permasalahannya adalah masalah segi pendidikan dulu yang kita utamakan kesehatan, kebudayaan, ada isyadat. Itulah yang kita anehkan dulu sementara ini. Supaya itu ditingkatkan, diperhatikan oleh pemerintah. Jadi, kalau itu sudah siap, kita tidak gulangkabut lagi lah. Nah, sekolah itu atau sekolah pendidikan harus ada. Seperti rumah sakit, kesehatannya. Itulah saran saya yang kita berikan beberapa masukan yang kita percih tahu lah. Supaya pemerintah artinya mengantisipasi keberadaan Ibu Kota nanti. Sultan Kutai juga menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur agar turut mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim agar kesejahteraan dirasakan masyarakat Kaltim.